Kebugaran jasmani bagi jama' haji sangat penting mengingat pelaksanaan ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik yang prima. Jema'ah KBH Al-Harmain Ponves Darul Huda Mayak Ponorogo diberikan pembekalan kesehatan oleh tim kesehatan haji Indonesia. Kesehatan jama' haji selama berada di Tanah Suci menjadi atensi utama dari petugas haji Indonesia. Untuk itu petugas kesehatan haji mengadakan pertemuan dengan seluruh jama'ah untuk mengedukasi jama'ah haji dalam menjaga diri dan kesehatan mereka dengan baik. Dalam kesempatan itu tenaga kesehatan menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seluruh jama'ah haji agar tetap sehat selama berada di Tanah Suci. Pada musim haji kali ini perbedaan suhu yang ekstrim ditambah kelembaban yang rendah di Arab Saudi menimbulkan potensi dehidrasi bagi jama'ah haji. Untuk itu jama'ah diminta menghindari paparan sinar matahari langsung dengan lengkapi diri dengan alat pelindung diri seperti menggunakan topi, payung, dan kacamata. Selain itu jama'ah diminta untuk sesering mungkin minum air putih dan menyemprot bagian tubuh yang terpapar matahari langsung terutama muka dan tangan. Jama'ah juga harus menggunakan pakaian yang longgar dan mudah menyerap keringat serta selalu menggunakan alas kaki saat bepergian. Untuk menjaga badan tetap sehat dan bugar, jama'ah harus mengkonsumsi makanan yang disediakan agar tetap bugar. Hendaknya istirahat yang cukup supaya tenaga kembali terkumpul untuk melanjutkan ibadah berikutnya. Bagi yang mempunyai sakit, mengkonsumsi obat secara teratur juga sangat dianjurkan agar bisa terkontrol. Satu hal yang ingin saya sampaikan, tadi satu tadi sudah saya sampaikan berkait, kita kesini karena panggilan mempunyai panggilannya. Panggilan yang gak bisa ditolak itu satu panggilan untuk ibadahnya, kedua panggilan mati. Itu gak bisa ditolak. Maka agar kita benar-benar bisa fokus, perlakukanlah pemenuhan atau pelaksanaan panggilan Allah ini sebagaimana kita panggilan mati, panggilan mau. Sehingga bisa fokus. Nah, agar bisa menjalankan peribadatan dengan baik, maka kita perlu menjaga segala hal yang bisa penopan perjalanan atau pelaksanaan ibadah kita. Jemaah KBH Al-Harmain Ponpes Darul Huda Mayak Ponorogo senantiasa memohon perlindungan dan kekuatan dari Allah SWT untuk dapat menunaikan rukun haji dengan sempurna. Dari Mekah Al-Mukaroma, Tim Liputan melaporkan.